Halo conference, jika kita melihat soal seperti ini, A pangkat minus B itu sama dengan 1 per A pangkat B. Dimana integral dari X pangkat N dx itu sama dengan 1 per N plus 1 dikali X pangkat N plus 1 plus C. Kita lanjutkan lagi di sini, berarti ini bisa kita ubah menjadi sama dengan integral dari 4 dikali dengan X pangkat minus 5 dikurang. Ini berarti menjadi 3 kali X pangkat minus 4 dx ya. Berarti ini sama dengan 4 dibagi dengan minus 5 tambah 1 minus 4 X pangkat minus 4. Ini berarti ditambah minus 3 dibagi dengan minus 4 tambah 1 minus 3 X pangkat minus 3 plus C. Jangan lupa. Berarti ini sama dengan min X pangkat minus 4 tambah ini berarti X pangkat minus 3 plus C. Berarti ini sama dengan min 1 per X pangkat 4 ditambah 1 per X pangkat 3 plus C. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.